teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimana teman-teman berada bagaimana kabarnya kali ini kita berada di gunung artapela teman-teman puncak sulibra kita baru mau turun gunung untuk pendakiannya semalam kita tidak dipideokan teman-teman karena cuaca yang sedang tidak memungkinkan kita lihat bagaimana track untuk turun di puncak sulibra ini atau gunung artapela ini teman-teman bagaimana keseruannya tonton videonya sampai habis situasi pendakian di puncak sulibra teman-teman di atasnya ada perkebunan wortel dan juga ada tadi di bawah perkebunan ini teman-teman ubi kalau gak salah ubi yang suka disayur di atas ada puncak sulibra nya dimana ini sebelum menuju ke puncak sulibra yang mau pulang sama teman-teman pulang mendaki berangkatnya berarti malam sama teman-teman kebun wortel saya salut sih untuk petaninya teman-teman di ketinggian 2194 mdpl masih ada yang tani wortel di atas mantap ini untuk petani di harta pelawah cocok nih keren sampai atas ini ini perkebunan ubi ubi wortel untuk teman-teman yang mau muncak di artapela untuk biaya bagaimana bang untuk biayanya disini saya piacirawa ya teman-teman untuk piacirawa bayarnya itu ada bayar motor kalau naik kendaraan motor itu bayarnya 10 ribu dan ada biaya mendaki 15 ribu juga ada biaya kebersihan per tenda dihitungnya teman-teman per tenda 5 ribu jadi lumayan lah semuanya itu berarti hampir 30 ribuan teman-teman ya 30 ribuan tuh ada petani tapi untuk treknya sih tidak terlalu curam teman-teman disini masih standar lah teman-teman beda dengan gunung yang lain apalagi jika teman-teman datang kesini itu di pas musim kemarau jadi tidak securam yang dibayangkan beda dengan musim hujan banyak petani teman-teman yang sedang mengolah garapannya oh ini juga ada tuh di bawah perkebunan kol tapi ini serius teman-teman di ketinggian 2.194 6 mdp lagi hampir 2.200 tapi motor sampai kesini ini bekas jalan motor kita akan coba nih menjelusuri bekas jalan motor nih teman-teman ini bekas jalan motor keren sih bang mengapa tadi nanjaknya tidak di videoin karena saya tadi nanjak itu jam berapa ya tadi jam 11 kalau gak salah dari bawah dari pos 1 di penyimpanan motor dan sampai kesini itu jam 3 teman-teman langsung sekarang jam setengah 9 turun lagi numpang istirahat sedikit jadi saya tidak bawa video karena hapenya tadi dibuat dipakai untuk center teman-teman jadi susah untuk video dan gelap juga tadi teman-teman tidak memungkinkan tuh tracknya itu track seperti ini jalan motor menjelusuri jalan motor bang kalau air bagaimana di atas bang air aman teman-teman untuk air di atas juga ada di puncak karena disini mayoritasnya petani dan airnya juga masih sangat bagus jadi mata air pegunungannya itu ada di puncak teman-teman keren keren ini motor yang suka naik ke atas banyak teman-teman ini kendaraan biasa kendaraan di 2194 mdpl sampai ini ke atas teman-teman serius keren oke kita akan videokan lagi track-track yang lainnya teman-teman ikuti terus perjalanan kami teman-teman untuk pemandangan di bawah keren tapi semuanya di bawah itu perkebunan teman-teman kita dikelilingi oleh perkebunan yang kebanyakan perkebunan disini portal sama ubi teman-teman mantap ya kelihatannya ada kabut teman-teman oke keren oke teman-teman nah disini kita melewati agak sedikit semak-semak dan ini dan ini yang saya salut ini jalan motor teman-teman teman-teman di bawah ke atas ada 2 meteran lah untuk jalan motor ini dan keren sih untuk teman-teman yang mau buncak nah disini ada patokan seperti kanan kiri dan lurusnya ada di patokan patokan setiap ada belokan teman-teman dan ini yang saya lebih jago lihat teman-teman tuh tuh itu di atas yang putih-putih itu adalah ibu-ibu yang sedang panin panin wortel teman-teman tuh di atas yang putih-putih nah ini ibu-ibu yang sedang panin wortel keren di ketinggian hampir 2000an lebih teman-teman ada ibu-ibu yang sedang panin wortel keren lah petani di wilayah pengalingan keren 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 kita mudun lagi kebawah sudah lumayan kita lihat lagi nanti di pos duanya dimana teman-teman kita akan videokan lagi nanti di pos dua ya teman-teman begitu terus perjalanan kami teman-teman tadi pos dua di atas teman-teman tuh yang ada gubuk di atas saya zoom nah yang ini yang saya ini teman-teman tuh ada pos dua yang gubuk itu adalah pos dua tadi saya tidak sempat video karena banyak orang di bawah eh di atas teman-teman ini untuk kita sudah menuju pos pertama teman-teman pos satu dan tracknya itu lumayan menurut saya sih untuk track dari lebih jauh dari pos satu ke pos dua ketimbang dari pos dua ke atas teman-teman cuma ada tiga pos disini petani masuk ke dalam ini teman-teman ini teman-teman petani yang ini teman-teman yang membawa sayuran teman-teman seperti ini motor sampai ke atas oh mantap ini tuh motor sampai ke puncaknya teman-teman puncak dekat artapelanya teman-teman agar bintak ini teman-teman ada motor lagi mungkin untuk persiapan jualan di atas teman-teman di pos dua atau di atas di pos terakhir teman-teman teman-teman mantap 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 jalannya di belok-belokin jadi agak capek juga teman-teman mantap mantap kita sudah sampai di dasar sebentar lagi sebentar lagi oke akhiran teman-teman tuh sudah tampak di bawah wassalamualaikum jika ada saran silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman mantap